Oke Halo guys, udah buat ya, selamat sore semuanya Selamat datang kembali di channel ini, jangan lupa lagi, 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 jangan lupa lagi Jadi, sore ini, eh, Btw, gimana kabar kalian semua ya? I hope you guys are doing pretty good today, sore ini ya, menurut kalian semua baik-baik aja Oke, hari ini guys, gue mau ke TSM, Trans Studio Mall Kita bakal bikin vlog diary otomotif vlog, diary otomotif plus motovlog Jadi, di TSM itu lagi ada launching, pameran, motor baru dari Yamaha Fazio, gue udah review impresi gue videonya ini nih Nah, hari ini sampai hari Minggu, di Bandung lagi ngadain pamerannya Jadi kalian masih ada kesempatan tuh sampai hari Minggu untuk melihat Fazio secara langsung Nah, kita bakal lihat seperti apa sih, kayak konsepnya, pamerannya tuh kayak gimana gitu Karena Fazio ini lagi viralnya, lagi high-five-nya ya kan Lagi, lagi apa ya, lagi ditunggu-tunggunya, lagi cakep-cakepnya gitu loh Lagi ditunggu-tunggunya motor ya retro-modern kayak gitu yang bener-bener modelnya itu, wuh Keren banget loh pokoknya, kita semua setuju ya, kita semua setuju ya Karena kebukti lah, dalam 5 jam penjualannya langsung seribu penjualan katanya kan Banyak banget tuh beritanya gimana-gana Emang sih gue juga kepincut sih, sebenernya banget gue kepincut Itu enak banget buat santai, bayangin guys, itu motor keren banget stylenya Dipake santai enak, instagramable juga gitu loh Jadi lu turing pake motor itu foto-foto dimana loh, enak kan liatnya, ya kan Setuju, setuju, setuju Ini gue buat Naren, R15-nya Rida Biar ya, karena Rida lagi di Bali, jadi biar dipanasin aja moternya gitu Gak lama juga gue gak kata ya, Sam Kuyah, gas Selamat datang Sensor, serius? Silahkan masuk Iya, terima kasih mbak robot Silahkan masuk Oh, oh Permisi Thank you Kalau ke TSM itu ya parkirnya paling ujung aja guys, pasti sepi Ternyata aja masih sepi Mari kita siap-siap dulu Karena gue bawa helm Jadi jangan lupa Nah, kalau bawa helm kayak gini Masuk mall, jangan lupa bawa tas flash Ya, ini tas flashnya belum gue lipet Tadi kita mau buru-buru Ini tas pokoknya berguna banget Guys, jangan lupa beli di WTH Nih Tas helm bisa foldable Bisa jadi tas biasa Yaudah, helmnya kita buka deh Helm yang berspoiler Yang ada kameranya kayak gue gini nih Ini gak bakal gue cepet Masih bisa masuk Oke Oke guys, jadi gue udah ada di TSM nih Gue udah di dalemnya Ada pemandangan roller coaster Yaudah, kita langsung ke pameran Pazio ya Pas kita masuk gerbang utama Langsung disuguhin sama logo Yamaha disini Yang sebelah kanannya Pazio Ini pintu utamanya Disebutin sini Kapasitasnya katanya 100 orang Gak tahu benar atau enggak Ini ramainya katanya hari pertama Dan mungkin menurut gue ramainya bakal hari terakhir di weekend ya Ini sekarang hari Rabu Nah, Sabtu Minggu menurut gue Pasti paling gedenya loh itu pengunjungnya bro Ini kayak main hall utamanya gitu ya Yang kalau di TSM Oh ya, sebelum masuk nih Disini tuh ada kayak semacam Kalian bisa ikutan Pazio Real Speedo 360 Challenge Ya, fotonya disana tuh Yang sebelah sono tuh Ini ada syarat-syaratnya Ini bagi kalian yang super pede Silahkan Oh, dan gue langsung disambut sama Pak Yoga disini Ini konsepnya gimana sih? Pamerannya seperti apa? Ya, sesuai dengan temanya kan Disitu juga ada kayak ada tagline-tagline ya Color out your life Dari sini juga keliatan full color kan Terus disitu juga ada Terus disini juga ada feel the hype Get the vibes gitu kan Dari sini sih ambiensnya kita pengen yang colorful gitu-gitu Sesuai dengan si tagline-nya ini Walaupun colorful Tapi simple juga Sesuai dengan si namanya Pazio sendiri kan Dari kata fashion dan Lissio kan Lissio-nya dari bahasa Itali kan Lissio itu kan RTA simple Kita mau ngeliatin si kesan simple-nya juga Tapi ngeliatin kesan si colorful-nya juga Ya, ini kurang lebih gambaran vibes-nya Fazio Terus? Ajo Terus disini juga ada kayak beberapa brand-brand juga kan Kalau misalnya kalian mau ngeliat Perpaduan kolaborasi kita Ada kata-kata fashion juga kan Di dalam Fazio itu kan Nah, makanya fashion ini mau kita munculin juga disini Dengan menghadirkan beberapa brand-brand lokal Prioritas mungkin pada tau ya Dengan si brand-brand ini gitu Jadi harapannya juga jadi salah satu Yang mendongkrak vibes-nya Fazio ini Supaya jadi semakin kuat gitu Semua warna varian versi Neo dan versi Luxe Jadi yang mau datang kesini sampai tanggal 30 Ya ini kalau misalnya ada yang mau liat-liat moter secara langsung Semua warna ada disini gitu Disini juga ada foto 360 Dia tuh mau kayak video 360 gitu Jadi nanti ada kayak yang muter gitu Nanti dia tuh bentuknya kayak video gitu Ngambil dari GoPro Terus nanti dipindahin ke PC-nya dia Disini ada yang menarik Ini dia Ini ada tulisannya Ini original Yamaha ya berarti ya? Iya original Yamaha Sepalagi kalau yang menelit Japan-made Wow Bisa diliat nih tulisannya nih Ini adalah alksesoris originalnya Yamaha betul Dan ini juga Ini semacam kayak Ini tuh buat yang di bagian sebelah-sebelah Eh berarti ini mah ya gini Kita bisa ketukang stiker bikin sendiri ya? Bisa Menarik ya? Bisa Makanya Misalkan nama kita gitu ya Instagram kita cantolin aja sih Disini Anjay Gum Oke Makanya kita emang sediain beberapa bagian-bagian panel-panel yang bisa dieksplore sama masing-masing orang gitu kan Bener bener Untuk orang awam mungkin disitu bisa Kalau untuk builder-builder bisa aja kayak nambahin panel-panel disini Nambahan ya gitu ya Apakah disini nambahin aksesoris atau apa gitu-gitu kan Itu bisa Bisa dieksplore banget lah ini motor Bener bener Oh jadi semacam kayak kanpas gitu motornya Ini Rotate Riot Mereka sih terkenal dengan ada ini Jadi dia cukup dikenal Varsity Kalau misalnya mau lihat footage-nya waktu itu dia sempat dipakai sama Jokowi juga Geron Kamil juga pake Pokoknya kita menghadirkan ada Rotate disini Nggak cuma dihadirkan doang Pasti ada sesuatu nanti ke depannya Ini Riders and Rules Dia memang terkenal dengan masalah helmnya Helm-helm retro Terus ini juga kayak model-model cakil gitu kan Kalau misalnya dibilang inline Inline dengan konsep moternya juga kan Ini cocok sih Kalau misalnya dibilang Kita bilang kan Yamaha Fazio ini kan masuk dalam kategori AT Classy Kan berkelas kan Ya ini kita mau ngeliatin Brand-brand yang berkelas Yang ada disini Nah ini halo 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 Ini kameranya disitu Oh kameranya disitu Enterstut Jadi dia tuh brand yang dimulai dari celana sebenarnya Memang dari celana jeans Terus ada kargo juga Model-model gitu Terus dia mulai melanjutkan ke beberapa outfit Ke atas ke bawah gitu-gitu sih Dan dia terkenalnya untuk di dunia-dunia Anak-anak skete Yang gitu-gitu Skena-skenanya disitulah Bisa banget nih Nanti skete-nya Dipasang disini Bisa aja tak Pasang aja disini Next Pickers Ini identik dengan Apa namanya Consignment Konsep gitu Kalau misalnya pickers Awalnya kayak jual-jual Beberapa per second Yang gitu-gitulah Dia juga penggerak skena custom culture juga Di dunia custom culture kan sekarang-sekarang Terus ini ada Bu Irvin juga nih Dia juga itu kan Autorize-nya Moon Ice Jepang Untuk di Bandung gitu Ya bisa aja nanti Misalnya nih Dia tiba-tiba collab sama Moon Ice Gitu kan Untuk si produk ini Cakep Bandung itu kreatifitasnya keren-keren sih Betul Salah satu yang inspirasi WTH guys Terus Oh ini Terus Simple Colorful Terus Secara Mainan warnanya gitu kan Cocok banget Terus Dia juga bener-bener bisa nge-explore banget Kalau untuk masalah tas ya Karena kan visual itu kuatnya di tas kan Betul Dia bisa taruh-taruh disini Bisa taruh disamping-samping Barangkali dia pakai rakraf disamping gitu Terus nanti kita taruh di tas gitu-gitu kan Ada taruh tas Jadi Bisa aja nanti konsepnya Si motor ini Dibawa kayak Urban retro Atau gimana Ini ada yang menarik nih Ini tuh dibikin sesuai dengan motornya Atau gimana nih ceritanya Enggak Tapi pas banget warnanya loh Pas banget Ada orangenya pas Warnanya sama Warna toskanya juga sama ya Ya mungkin ini jodohnya kita Collapse Tunggu aja tanggal mainnya Kita bakal ada Memainkan suatu hal Iya mainnya colorfulnya berani ya mainnya Berani banget Buat panggung Hari kapan Jadi nanti Akan sangat ramai lah Untuk di weekend ini Jangan lupa dateng Disini guys Ada operator-operatornya Oke Guys gue mau nanya nih guys ya Ke Bapak Yoga ini Ini kan berarti sekaligus Orang tuh bisa beli ya Berarti Yang beli udah berapa sih Banyak banget Banyak banget Yang kita Kita aja sampe pusing Ini Kalo misalnya bisa lihat Ini sekarang kondisinya Udah rada-rada nyantai Kalo misalnya tadi Rada-rada siang ya Disitu kan ada Ada tempat yang buat Itu apa namanya Nge-lakin data kan Itu tuh Orang Masuk keluar Masuk keluar Masuk keluar Karena pengen beli Udah saking ngasih tanda jadi Disitu semua Nanti datengin aja Temen-temen marketing kita Yang ada disini Yang pake baju Fazio Warna putih Kayak suratnya gitu Tanda terima segala macem Kalo misalnya Ada Mau pembelian disini gitu Bisa cash? Bisa Dateng aja langsung Nanti diomongin disitu Masalah pembelian cash Atau kredit Ya nanti tinggal Tinggal dibicarakan Sama masing-masing marketing Ada disini aja Disini kan Disini ada Brosur-brosurnya guys Nah ini Kalo mau kredit Harganya Ini untuk Fazio Neo Bisa DP mulai dari 2,3 DP-nya murah Lux 22,4 Bisa DP dari 2,3 juga Amal kerasa Langsuran 1 jutaan lah ya Kebayar kami YouTube Setiap ada motor yang datang ke kita Kita pasti akan langsung Adarkan ke masing-masing Konsumen yang udah booking Disini Oke deh Rapa Yoga Thank you very much Ya infonya Ini mudah-mudahan Pas videonya di launching Mudah-mudahan Masih ada waktu Buat kalian datang Sampai hari Minggu berarti ya Sampai tanggal 30 Januari Terima kasih Udah datang juga Jadi kalian mau pake 10 tahun ke depan juga Ini masih tetep kece Buat dipoto Dan instagramable banget Motor Oke Siap Hatur Nuhun Tunggu Hatur Nuhun Bu Hatur Nuhun Bu Ya hatur Nuhun Bu Oke guys Gue disini ada Siapa? Aikal Mapuku Jadi kalian itu Kesini itu Gara-gara emang Pengen liat Pak Zio Atau kalian cuman lewat awalnya Ya cuman liat ada Pameran apa Itu motor Kayak yang Pengen liat-liat deh Sekalian lagi nyari kan Oh lagi jadi motor? Iya Terus emang Pengen banget ini Pak Zio? Enggak juga Buat rekombinasi aja Tadinya pengen scoopy Gitu Cuman Lihat ini lebih Wah gitu Jadi bakal dulu ini dong? Iya Katanya udah siap nih Oh iya Berarti ini Barta Kak bakal langsung SPK Iya langsung Iya langsung eksekusi Satu satu Beli Raikel beli Dikur beli Iya Beli dua 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 Mata langsung Maaf Kalian pesadaran Saudara Pesadaran Iya Warna apa? Ditang look sih Ditang look sih Mantap ya Warna apa? Yang silver Perimbangannya apa? Pertimbangannya apa? Kenapa beli ini? Fiturnya lebih banyak Sama mesinnya itu Udah yang terbaru Ini guys Siap Ini guys Ini yang kemarin Kita ketemu di dealer Duta Deta Berlian Merdeka Yang gue Amarida ngambil R15M Oh tasnya Tung tunjukin Tasnya Tasnya dong Berguna ya buat hariannya? Berguna ya Mantap Ucup Udah lama banget Dua tahun ya Dua tahun sebelum Corona Berarti Gedean ya Ngelintuhan Aje Jadi moto-moto disini Badi Model 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 Bukan anak motor lagi guys Masih sih Merangkap Oke guys Jadi videonya Sampai sini aja ya Pameran Pazio di Bandung Yaudah lah ya Saatnya balik Nih pameran disini nih Di TSM So Catch you again later guys Mau naik grade Solo dulu Bentar Putar-putar Bandung Alright Catch you again later Till to my next video And have a great night Bye bye guys